Oke coi kembali lagi bersama saya Anand dan Bersambral di video kali ini kita akan mainkan game yang berjudul DKI Jakarta game ini buatan akun ROBLOX yang bernama ADDR556 ya kalau nggak salah mohon maaf kalau salah mohon maaf ya jadi game ini tuh kurang lebih mirip ya gameplaynya dengan game car driving Indonesia gitu nah tapi disini membedakan adalah ini namanya kan DKI DKI Jakarta jadi kalian udah tahu lah ya ini lokasinya berfokus di kota daerah cimewa eh daerah cimewa ujung Jakarta dong jadinya maksudnya daerah ibu kota Jakarta begitu dan karakter saya tiba-tiba joget-joget sendiri ya kan jadi ini gamenya masih tahap beta ya karena di awal itu masih ada tulisannya sebelum masuk kalian baca aja ya di deskripsinya gamenya itu masih tahap beta masih tahap pengembangan gitu Oke jadi disini kita punya uang 100.000 saja tapi ya okelah nah kita akan coba lihat masuk ke dalam dilernya ya Oh ini disini kalian bisa lihat ada banyak gedung-gedung tinggi tapi sayangnya ya ini teksturnya sepertinya rendah sekali jadi agak ngeblur ngeblur gitu tapi nggak papa mungkin ini masih tablet saya jadi masih belum sepenuhnya 100% sempurna ya Nah oke kita bisa lihat di sini di user interface nya ya terutama ini mirip dengan car driving Indonesia bapak atau game yang belum lama saya belum lama ini saya mainin itu game yang aduh hari yang lalu itu saya mainkan game ini juga emang dan dipermainkan game yang mirip-mirip seperti ini kita bisa lihat di sini tata letaknya juga sama ya bisa dibilang sama ada coupe ada hatchback ada SUV ada MPV dan sedah dan ada yang lainnya juga ini atau kenapa ini ngelag sekali mungkin karena ada satu aspek atau apa ya objek yang bikin berat saya yang kurang tahu tapi mesti ini berat sekali Pak atau laptop saya yang terlalu kentang gitu kan saya juga kurang tahu gitu dan disini kita bisa lihat harganya Oke cukup murah-murah ini yang di order ini kenapa belum muncul gitu kan Aduh ini uang kita 100.000 jadi ini mobil-mobilnya yang di order saya terutama ini murah-murah tapi ada juga yang mahal seperti Nissan GTR ini ini 2 juta rupiah dan uang yang kita seratus ribu Oke kita cari yang lain aja kita cari yang murah-murah dulu gitu oke di sini ada cuci jalan terakhir Allah onesik ferio ada Hyundai eonic terakhirnya soluna juga Oke kita lihat lihat dulu ya coba kalau gitu kita nyetir pake mobil ini lagi tapi ini warna putih ya kan kalau sebelumnya warna orange ya kalau nggak salah saya lupa kita langsung saja jalan tak jalannya gimana Oke di start dulu dan langsung saja jalan woyah mantap juga wih kenceng juga Pak nih mobil gilih Oke kita akan belok ke kiri ya kan ternyata di depan jalan buntu Oke kita akan putar balik sini anjay mau ngepot tapi tidak bisa cucu kenceng banget cuy ini mobil cuy sumpah dah oh ini salah nih kayaknya nih anjirnya nih mungkin ke depannya bisa diperbaiki lagi woy disitu ada showroom Toyota Auto 2000 gitu kan kita bawa mobil gini ini Toyota juga loh kita bisa lihat di kanan ada monumen nasional bisa disingkat dengan monas dan kita nggak sadar ini mobil udah jalan 170 km per jam aja gitu nah di depan nggak ada apa-apa kita belok ke kanan kalau gitu disini luas sekali tapi minusnya masih belum banyak gedung gedung dan di kiri kita bisa lihat ini ada gedung apa ya ini menyerupai gedung istana kepresidenan tapi kenapa cuma gitu dong kayaknya belum jadi jadi kanan bisa kita lihat ada monas dan ini ngelag sekali tapi saya kurang tahu ini apa yang menyebabkan lag ini apa ya dan di kanan ada masjid istiqlal yang kasih ya bener dong istiqlal ya kita keliling-keliling ini jamnya kenceng banget tiba-tiba udah jam 4 sore gitu mohon maaf ini kalau ngelag sekali atau kenapa padahal biasanya lancar ini saya setting grafiknya nggak saya turunin nggak saya naikin ya udah ini aja Oh sepertinya gara-gara ada banyak gedung ya di sana ya itulah yang menyebabkan lag Oke saya faham saya faham kita belok ke kiri kali ya ini luas banget sih luas banget sayang di gedung minus di gedungnya yang belum banyak mungkin ada bank BCA tuh ini kayaknya ada salah satu objek yang bikin lag atau apa mungkin kedepannya bisa diperbaiki enggak bayangkan sini saya main di laptop dan ini ini apakah game ini bisa dimainkan di HP kalau bisa dimainkan di HP gimana lagnya kayak kita coba menjauh dari tempat keramaian gitu dan coba ke kiri ini apa nih eh jalannya ada naikannya ternyata ada gundukannya gitu saya nggak tahu ini ya ke arah mana sekarang enggak ada mapnya juga kayaknya bisa kita lihat ini lampu-lampu udah nyala ya padahal belum terlalu gelap juga dan di depan ada jalan ini pertigaan kayaknya belum jadi tapi udah ada lampu traffic lightnya lampu ini lampu lalu lintas Iya nih kayaknya gara-gara banyak gedung-gedung itu jadi lag sekali apakah lampunya bisa menyala Pak tidak bisa lampunya ya cuma ngandelin lampu jalan aja ya nggak bisa lampunya nggak bisa temen-temen ternyata gelap dong gelap dong ini ini kemana gitu kan saya nggak tahu nih gimana nih what is this what is this men nggak tahu kayaknya nyasar ini nggak tahu nyasar kemana tapi tuh ini aduh lagnya luar biasa ya kita akan masuk ke jalan tol sepertinya ini eh ini apaan sih Oh loh kok eh enggak tanda ini satu arah atau gimana ceritanya kok saya bingung gitu kan kalian sedang menyaksikan game yang sangat berat bahkan lebih besar berat dari GTA 5 ini kayaknya kayaknya ya kan saya tidak tahu kecuali mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini saksikan terus video-video di channel saya dan buat kalian yang mau mainkan game ini ya silahkan kalian klik link di kolom deskripsi di bawah gitu kalian klik link tersebut dan langsung mainkan ajalah gamenya kalian explore-explore sendiri gitu kan terima kasih telah menonton sampai jumpa di video yang berikutnya